We are entering saudara hari ini, this is the first Sunday, kita memasuki bulan pascah, bulan pascah, pascah di tanggal 31 nanti, oke ini adalah bulan pascah, kita masuk ke dalam special special month, haleluya. Nah ketika Yesus melayani di muka bumi saudara, di bulan-bulan akhir ini saudara tahukah bahwa di bulan-bulan terakhir ini Yesus memanggil Zacchaeus, dia berkata Zacchaeus turun dari pohon, aku mau makan bersama-sama dengan engkau. Towards the end of his life, he was still looking for the one, he was about to die for the whole world, tapi for him Zacchaeus still matter. Satu orang itu masih penting untuk Tuhan, di bulan-bulan terakhir ini juga kalau saudara ingat perumpamaan anak yang hilang, perumpamaan domba yang hilang saudara. Di hari-hari ini juga saudara, memasuki bulan-bulan akhir sebelum pascah, Yesus menceritakan perumpamaan itu saudara. Just before he went to the cross, he said bahwa kalau ada satu domba hilang, tidak ada gembala yang tidak akan mencarinya sampai ketemu. Amen. With the same resolve saudara, dia pergi ke kayu salib saudara. Karena dia mau mencari saya dan mau mencari saudara, sampai ketemu saudara. Amen. That is your God saudara. Hallelujah. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan ini, he's a good father saudara. Amen. Lazarus akan dibangkitkan di dalam bulan-bulan belakangan ini saudara, sebelum masuk ke pascah, hallelujah. Dan di, apa namanya, di dalam bulan ini we might talk more about, we will start to touch about the suffering, the passion of Jesus. Amen. I like that word, passion. Di dalam, kalau saudara tahu, di minggu akhir daripada pascah, kita sebutkan the passion of the Christ. The passion week. Oke, karena kata passion itu dalam bahasa aslinya adalah suffering. Oke, so the weak of Christ's suffering. The passion of the Christ. So it is fully true, kalau kita katakan bahwa the Lord is passionate towards you. Oke, it is biblical. Because the Lord suffer for you, saudara. He is passionate for you. Amen. Hallelujah, the Lord is good in the name of Jesus. Amen. You can give God glory if you want. Amen. How are you, brother? You good? Amen. Bulan ini I want to talk a lot about the prosperity of our soul. Oke. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yohanes, I pray that the Lord, I pray that the Lord prosper you in all things, and be in good health, just as your soul prosper. So today, this is my sermon, just as your soul prosper. Amen. We are plagued dengan depression sometimes. Kita dipenuhi seringkali dengan kecapean di dalam jiwa kita, kelelahan. Kita dipenuhi dengan just that sense of want to give up. Atau mungkin ada di antara kita, mungkin saudara pernah alami sebuah perasaan like, hidup begini amat. Ada yang pernah rasain kayak gitu, hidup begini amat gitu. Mungkin after saudara mengalami sesuatu, lalu mengalami hal lainnya, you feel like, man, susah sekali hidup gitu ya. Life is like this gitu. I want you to know hari ini as we learn bahwa the Lord, ketika Tuhan berkata I want to give you life, and life more abundantly. Aku mau memberikan kau hidup dan hidup yang berkelimpahan. Bahwa Tuhan does not meant to. Dia gak ingin memberikan saudara hidup yang kekal, tapi saudara hidup di dalam kelelahan setiap saat. Hidup yang kekal, tapi hidup di dalam depresi. Hidup yang kekal, tapi hidup di dalam kepahitan, rasa sakit hati yang berkelimpahan. That is not what Jesus has bought for you. Amen. The aircon today is especially cold, saudara. I don't know if you feel that. I'm wearing something quite thick, tapi I myself feel this is cold, saudara. Amen. Bagaimana bu? Apakah dingin bu? Enggak. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now, so today, saudara, rejoice, amen, karena kotbah hari ini, saudara, will be open especially, saudara. I want to teach, okay. So I really want to teach, saudara, ingin memberikan sebuah fondasi, saudara, for our soul prosperity. It is important, saudara, sometimes kita ingin sekali mendapatkan sesuatu di gereja yang sometimes practical, saudara. We want it to be practical, saudara. It is good, saudara. The walk with Christ is important. Tapi I want you to know, saudara, there is something that is even more important than things that are practical. Karena kalau hanya practical, enggak ada bedanya, saudara. Church, dengan apa yang ada di luar, saudara. Amen. I can teach you a practical step of not to be depressed or not to be tired, saudara. Tapi yang membedakan kita adalah apa yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib, saudara. So we need to know the foundation. Kalau kita bicara mengenai prosperity for whatever it is, saudara. We have to know what Jesus has paid. Apakah ada dasar untuk kita percaya itu. And today, untuk the prosperity for our soul. Untuk kesehatan jiwa kita. Then I want today to give you the cornerstone, the foundation of why you can believe bahwa soul prosperity is your right. Bahwa saudara memiliki hak. Ketika saudara meminta kepada Tuhan, saudara memiliki hak untuk menjalani kehidupan yang berlimpah. Bukan hanya di luar, tapi terutama, saudara. Di dalam, saudara. Amen. Hallelujah. Mari kita masuk ke dalam Roma 5, saudara. Hallelujah. How are you? Hallelujah. God bless you. Are you ready to learn, saudara? Let's study together. Amen. The more amen and the more hungry you are, the more you will you will draw the message, okay? So be in the posture of receiving. Amen. And the Lord will teach. Hallelujah. You good? Amen. Kita baca dari Roma 5. Kita mulai dari sini. Firman Tuhan berkata, If the trespass of the one man, kalau dari pelanggaran satu orang, dosa satu orang, death, rain, kematian, maut berkuasa, through that one man, melalui satu orang itu, yaitu Adam. Bukan melalui, yaitu Jesus. Christi jawab, yaitu Jesus. Not Jesus. Not everything, the answer is Jesus, okay? By the sin of one man, sudah saya kasih contekan di sini, okay, Adam, saudara, maut berkuasa oleh satu orang itu. How much more? Betapa berlebih lagi, those who receive God's abundant provision of grace, okay? Kelimpahan kasih karunia, okay? Perisio, okay? This is the hyper grace, saudara, the abundant provision of grace, and the gift of righteousness. We reign in life, through the one man, Jesus Christ, saudara. Kalau oleh dosa satu orang, maut berkuasa, maka oleh satu orang juga, yang bernama Jesus, saudara, maka kita akan berkuasa, di dalam kehidupan. Okay, perbedaannya adalah, kalau dahulu, kematian berkuasa akan kita. Amen? Tapi sekarang, kehidupan kita berkuasa dengan kehidupan, di atas kehidupan. We reign in life, saudara, in the name of Jesus. Yang percaya boleh katakan? Amen, saudara. Death reign, next, so death reign through Adam, and we reign in life through Christ. Amen? What does that mean? Whatever that means. Amen? We reign in life. It's a good word. Tapi seringkali kita gak tahu, apa artinya. So today, we gonna, we gonna, we gonna go deeper, saudara. Mulai dari, the reigning of death, saudara, the age of death. Kematian, saudara. Jadi, waktu Tuhan, pertama kali, berkata kepada manusia, agar mereka jangan jatuh ke dalam dosa, dia berkata demikian. Bahwa, jika kau makan, daripada buah itu, dia berkata, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Amen. Sebab pada hari, oke, pada hari, the day, engkau memakan buah itu, pastilah engkau akan mati. You will surely die. pada hari, pada hari engkau makan buah itu, you will surely die. Tapi saya mau tanya kepada saudara hari ini, howa, lalu Adam, makan buah itu. Oke, pada hari itu, did they die? They did not die. They did not physically die, saudara. So, apakah Tuhan, did God lie? Apakah Tuhan berbohong? Kenapa dia gak mati? Surely, dia berkata, surely you will die pada hari itu juga. Now, so, what does it mean? Dari sini membuat kita bertanya dan membuat kita perlu mengerti lebih banyak, what does it mean? Waktu Tuhan berkata, you will surely die. Karena, it seems like, it is not only death physically, saudara. Oke, mari kita masuk lebih dalam lagi, oke, di kejadian 3 ayat 6. There are times in our church, oke, we like, we are crying, it's so touching, so emotional, tapi there are moments that we think, oke, oke, we are logic, apa, we need to understand the word of God, precept upon precept. I want a church that, understand the foundation of why you believe what you believe. Amen. Oke, kembali masuk di kejadian 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat, bahwa ada buah pohon itu baik untuk dimakan, dan sedap kelihatannya. Amen. Saudara, I want you to know, bahwa gak setiap hal yang kelihatannya baik, itu baik adanya untuk kita ambil, saudara. Amen. Gak setiap kesempatan yang terlihat baik, itu bagus untuk diambil. May there be wisdom dari Tuhan. Amen. Untuk wanita ini dia melihat buah pohon itu baik, untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Pohon itu menarik hati, karena memberikan pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya, lalu dia makan. Lalu dia berikan juga kepada suaminya, seia sekata, saudara, oke, kita lakukannya bersama-sama. Lalu dia bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun ikut memakannya. Maka mereka berdua pun jatuh di dalam dosa, saudara. Now, next. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, yang berjalan dalam taman itu pada hari yang sejuk, saudara, bersembunyilah manusia, dan istrinya terhadap Tuhan. They hid from the Lord, saudara. Allah terhadap Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia, dan Tuhan Allah berfirman kepada manusia, dimanakah engkau? Amen. It was not us who seek the Lord. It was the Lord who sought us first. Amen. Tuhan yang terlebih dahulu mencari kita. Amen. Dan Tuhan mencari mereka, lalu Adam pun menjawab. Next. Ia menjawab, ketika aku mendengar, bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Ini adalah kali pertama kata takut masuk ke dalam kehidupan manusia. They had no fear before. Disini adalah pertama kali mereka mulai merasa takut. Mereka takut akan siapa? Mereka takut bertemu dengan Tuhan. Amen. Next. Dia berkata, karena apa? Dia takut karena dia telanjang, saudara. Sebab itu aku bersembunyi. Mereka pun malu, saudara. Kenapa mereka sembunyi? Karena mereka takut. Karena mereka was ashamed. Mereka ada rasa malu, saudara. Pada saat itu. Amen. Mereka rasa malu bersama dengan Tuhan. Jadi, saudara, I want you to know bahwa pada saat itu, kematian tidak langsung terjadi, physically. Tapi there are something else that start to happen in their soul, in their emotional, in their feeling. They start to feel afraid. Mereka mulai started to feel ashamed. Mereka mulai merasa malu, saudara. Mereka mulai merasa takut. Dan disitu adalah pertama kali mereka mulai memiliki jarak dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang membuat jarak dengan mereka, tapi terutama mereka yang membuat jarak dan bersembunyi tidak ingin berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka telanjang, saudara. Jadi, saudara, I think what the world is trying to tell us. Ketika Tuhan berkata, surely you will die. Bukan hanya kematian fisikal yang terjadi, saudara. Tapi ini yang firman Tuhan katakan, death rain. Buah-buah kematian mulai masuk ke dalam kehidupan jiwa, saudara. Fear is a fruit of death. Shame is a fruit of death. Karena pada saat itu mereka baru mulai rasakan. Bukan hanya itu, ketika Tuhan mengetahui mereka jatuh dalam dosa, di kejadian 3 ayat 17, next, dia berfirman kepada manusia itu. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu because of you, katanya. Lalu dia berkata, dengan bersusah payah. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah ini seumur hidupmu. Kata susah payah di situ, next, di dalam bahasa aslinya, artinya pain and sorrow. pada saat itu rasa sakit di dalam hati, saudara. Kesedihan di dalam jiwa mulai masuk, saudara. Oke? There is pain and there is sorrow. Yes, they did not die straight away. Tapi, saudara, apa yang mulai mati, the fruit of death, mulai masuk ke dalam jiwa daripada mereka. They start to feel ashamed. Are you guys okay? Hallelujah. Thank you, Jesus. They start to feel ashamed. They start to feel fearful. They start to feel susah payah. Ada toiling, ada pain. Ada sorrow yang mulai masuk ke dalam kehidupan, saudara. Lalu di kejadian tiga, ayat yang ke sembilan belas, dengan berpeluh, firman Tuhan berkata, engkau akan mencari makanan. By the sweat of your face, you shall eat bread. Tuhan bilang, mulai hari itu akan masuk kelelahan. Engkau akan kecapean. Untuk makan roti, engkau akan mengalami, aduh kok susah banget hidup. By the sweat of your face, you will eat bread. Jadi, saudara, kita tahu bahwa ketika Tuhan berkata, you shall surely die, hari di mana engkau makan buah itu, tetapi kematian itu tidak terjadi langsung. Karena kematian yang kita kira adalah kematian jasmani. Tapi, saudara, sebetulnya buah-buah kematian sudah mulai berkuasa di dalam kehidupan manusia. So, the death first started, saudara, bukan justru di fisikal mereka, tapi justru in their soul. Mulai ada rasa shame, mulai ada rasa takut, mulai ada kelelahan. Tuhan berkata, akan ada kesedihan, akan ada susah payah, akan ada rasa, aduh, capek banget kerja, akan ada sebel banget, kesusah banget hubungan, akan ada rasa, there's all negative and unhealthy feeling mulai masuk ke dalam kehidupan mereka. And this is the start of soul. Ketidaksehatan dari jiwa dimulai dari hari pertama mereka jatuh. Kenapa mereka akan lelah? Kenapa mereka akan kecapean? Kenapa mereka akan sweating? Kenapa mereka akan susah benar hidup? Next, Firman Tuhan berkata gini, karena semak duri, thorns, mulai diingatkan, saudara, thorns, dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Kamu akan merasa bahwa kerja kamu itu percuma, kamu tanam buah, lahirnya duri, saudara. Disitulah, ini adalah kutuk, saudara. This is the death yang Tuhan maksudkan, saudara. They felt tired. Mereka merasa susah hati, mereka merasa sedih, mereka akan merasa lelah, saudara. Unhealthy mind, negative emotion, and non-prosperous soul, saudara. Kalau saudara pernah merasakan itu, mungkin saudara pernah merasakan, that I just want to give up. I'm too tired. You are tired all the time, atau you are depressed, saudara. Painful, mentally painful, saudara. Karena Firman Tuhan berkata, akan ada pain yang masuk, saudara. It is fruit of death, saudara. Ada buah-buah kematian, saudara. Tidak hanya berhenti di situ, saudara. Satu hari, anak daripada Adam, yang bernama Habel, next. Dia mempersembahkan korban persembahan, dari anak sulung kambing dombanya. Yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel, dan korban persembahannya itu, tetapi kain dan korban persembahannya, dia tidak indahkan. Lalu hati kain menjadi sangat panas. Ini adalah kali pertama, comparison terjadi, between human. Bukannya kain, ketika dia melihat persembahannya kurang diterima, dia bukan bertanya sama Tuhan, which surely God will tell him, what is better, tapi enggak, dia instead, dia mulai compare sama orang lain. So if you have ever compare with other people, it started here. Dengan kain, saudara. This is how it started. So it's understandable, what you are experiencing is human, saudara. You are having a human experience, saudara. Kain, saudara, bukan setelah dia compare, dia jealous, hatinya menjadi panas. Anger entered the world for the first time. Di dalam hati kain, saudara. Negative emotion, saudara. Shame kepada Tuhan. Malu berjumpa dengan Tuhan. Berdosa lalu rasa enggak layak terhadap Tuhan. Death, the fruit of death. Kelelahan di dalam pekerjaan. Sorrowful. Penuh dengan kesedihan. Penuh dengan agony. Dengan rasa pain dan sakit. Anger terhadap orang lain. Iri hati terhadap orang lain. Ketidakharmonisan di keluarga. Akhirnya, saudara. Akhirnya, saudara. Kejadian 4 ayat 8, kain berkata kepada Habel. Marilah kita pergi ke Padang. Ketika mereka ada di Padang, tiba-tiba kain memukul Habel, saudara. Lalu ia membunuh dia. It's the first series of a serial killer. Dibawa ke Padang, saudara. Tiba-tiba dipukul, saudara. Lalu kain pun membunuh Habel. Ini adalah kematian yang pertama yang dialami manusia, saudara. But before there was any physical death. There was a death in your emotion. Ada buah kematian. Negative emotion upon negative emotion, saudara. Muncul semenjak hari itu, saudara. Fear and shame. Kelelahan, berasa gak layak. Capek dan marah. Merasa kayak I keep missing out. Apapun yang saya lakukan gak pernah berhasil. Merasa sial banget. Merasa hidup susah banget. It all started because of death. Death ring, saudara. Jadi kita lihat, saudara. Tadi Tuhan bilang di kejadian 17. Ketika engkau makan pohon itu, pada hari itu engkau pasti mati. Tapi Adam gak mati. Tapi kematian mulai berkuasa. Death ring. Kematian itu berkuasa dalam berupa-rupa bentuk. Especially, saudara. It kills the prosperity of the soul. Rasa malu, rasa takut. Rasa lelah, kesedihan. Kemarahan, jealousy. Semuanya menguasai kehidupan manusia. From then on, saudara. Boleh kita mainkan. Kamu minum dulu gak haus? Kayaknya kamu sampai dibawain temannya. Kasian, saudara. Oke, sembari kamu main. You can play while I... Let me help you. Hallelujah. Hallelujah. Saya mainkan dulu, saudara. Hallelujah. Itu cek betul ya? Hallelujah. Thank you, Jesus. Unhealthy emotion. Pada hari Adam makan... Pohon itu, bukan pohon itu. Buah dari pohon itu. That is... There is no longer soul prosperity. You understand? That is why there is no soul prosperity. Death entered the world. And death reign. Pada hari itu, saudara. Tapi, praise be to God, saudara. Kalau saudara lihat di Roma 5, ayat yang ke-17. Oke, we're getting to the good stuff, oke. For if by the trespass of one man, not Jesus, but Adam, saudara. Death reign through that one man. Kematian berkuasa. Karena satu orang itu. Karena Adam. Kematian berkuasa. That shame. Rasa bersalah yang gak pernah berhenti di hati kita. Death reign. That anger yang terus kita miliki. Ketidakharmonisan di keluarga yang terus ada. Death reign. Kelelahan. Rasa kayaknya sial banget hidup. Kayaknya kerja gak selesai-selesai. Susah, payah. Kayaknya duri, capek. Want to give up. Suicidal, depressed. Lelah. Because death reign through that one man. Jealousy, comparison. He's better. She's better. She's better looking. He's more successful. Death reign. Tapi firman Tuhan berkata, How much more will those who receive God's abundant provision of grace and the gift of righteousness will reign in life through the one man, Jesus Christ. Kalau Adam membawakan kematian, and this is the promise, bahwa Yesus akan membawakan hidup yang berkelimpahan, saudara. Amen. So it means, kalau kematian yang Adam bawa, bukan hanya physical, tapi it kills the prosperity of your soul. You will be angry, you will be jealous, you will compare, you will feel pain, you will be sad, you will feel... It's tired soul. Adam membawakan itu, tapi bukankah artinya, kalau Tuhan berkata, you will reign in life through the one man, Jesus Christ. Artinya, Jesus akan menghidupkan kembali the prosperity of your soul in the name of Jesus. Instead of anger, you will have forgiveness in your heart. Instead of tiredness, you will have strength in your soul, saudara. Amen. Instead of shame, daripada rasa malu, you will have nearness with God. Amen. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, jikalau oleh dosa, satu orang kematian berkuasa, maka juga karena satu orang, yaitu Yesus Christus, Engkau akan berkuasa di dalam kehidupan. It does not only mean you will have eternal life. Karena untuk Adam juga, it did not only mean that he will die physically. Tapi artinya ketika Yesus bilang, you will reign in life, ini yang dia maksudkan, waktu dia katakan bahwa, and I will give you life, and life more abundantly. Artinya, the fruit of life will enter your life in the name of Jesus. You will have joy instead of sorrow. Amen. You will have laughter instead of tears in the name of Jesus. Ada restoration, saudara. And the more you walk with Jesus, saudara akan mulai rasaan dulu, saudara, saya begitu malu setiap kali saya berdosa. I would ask forgiveness sometimes for one hour. Kayak merasa gak layak di harapan Tuhan. Sampai I understand more and more apa yang Yesus sudah bayar buat saya, rasa shame, rasa malu itu. Mulai copot. Amen. Dari kehidupan saya. And I have nearness instead dengan Tuhan. Ini artinya soul prosperity, saudara. I live a joyful life because I know that my God favors me, saudara. Amen. Gak lagi tired life, gak lagi terus kelelahan di dalam jiwa. Karena Yesus berkata bahwa barang siapa yang lelah dan letih-lesu, come to me and I will give you rest. Dia ambil kelelahan yang dia janjikan kepada Adam ketika kematian berkuasa, dia janjikan, dia gantikan dengan rest. I will give you rest. It is a fruit of life for you to rest. Amen. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Jadi ini adalah fondasi of our soul prosperity. Karena melalui Adam, kematian masuk dan berkuasa along with the fruit of death, along with jealousy, along with comparison, along with shame, along with tired soul, along with pain, along with sorrow. Tapi ketika Yesus datang membawakan kehidupan, dia bukan hanya bawa kehidupan yang kekal, dia bawa kesehatan di jiwamu. Dia bawakan sukacita, dia bawakan istirahat, dia restore pikiran yang tenang, dia restore, saudara. Hati yang gak terus capek, kekuatan yang baru setiap hari, dia berikan kepada saudara. And that is life in the name of Jesus. So that when you live, you don't live sad, you don't live tired, you don't live heavy burden, you live happy, you live joyful, you live peaceful, you live restful, you live with the strength and the life of God in the name of Jesus. Hallelujah. Karena Tuhan udah bayar, saya gak malu telanjang. Oh, enggak, enggak. No more shame. Saya satu hari saudara meng-translate pembicara dari Australia saudara di sebuah retreat saudara. Dia terus bilang bahwa there's no longer shame topiknya tentang itu. Tuhan udah ambil. Terus saya terus menerus bilang udah gak ada lagi kemaluan. Tuhan ambil kemaluanmu. Hari ini juga Tuhan angkat kemaluanmu. Istri daripada pastorek ketawa. Terus saya juga bingung kenapa saudara. the message was so serious. Why is this disrespectful? Ibu gembala terus ketawa saudara. Waktu saya selesai bawa dia bilang pastor, dari tadi kamu ngomong kemaluan yang mau diangkat. Saya ketawa terus. Kemaluan, kamu udah gak ada kemaluan lagi. Ada satu orang yang didoain ya sama pastor Russell. Dia bilang there's no more shame in your life cowok. Soalnya dia bilang udah gak ada lagi kemaluan kamu. Wah. That's why he cried. He cried. Not because he was touched by God. Because there was fear saudara. Hallelujah. Sampai mana tadi kita? So Jesus has brought your soul prosperity back. Waktu dia bilang dia mati di atas kayu salib. Artinya kalau dia bilang melalui Yesus you will reign in life. Your soul will surely prosper. It is your right to have the prosperity of soul. Kamu punya hak untuk kesehatan di jiwamu. You have a right saudara to not be depressed. Why? Because Jesus has bought it for you. Sama seperti Adam membawa kematian dan mereka gak ada pilihan. Yesus sudah beli semua kesehatan jiwamu kembali. It is yours in Christ Jesus. Saudara Amen. Hallelujah. Nah kalau kita lihat di Yesaya 53 jadi saudara ternyata Yesus tuh bukan hanya dia membayar dosamu. Disini dia bilang bahwa dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan karena kejahatan kita. Artinya Jesus paid for your sins. Dia harus diremukan karena dosamu agar saudara gak remuk karena dosamu. kan kejadiannya seperti itu. Yesus diremukan kamu tidak diremukan. Yesus bayar dosa Yesus angkut dosamu kamu tidak harus angkut dosamu. Am I correct? That's theological saudara. The divine exchange. Oke bahasa teologinya saudara. Nah saudara hari ini saudara firman Tuhan berkata bahwa dia tertikam oleh karena pemberontakan jadi you don't have to carry your sins anymore Calvin. Many do it seems but you do not have to carry your sins no more. it's washed away by the blood of Jesus. Tapi ternyata Yesus bukan hanya mati untuk dosa-dosamu. Next. Christus telah menebus kita from the curse of the law. Bacanya lucu ya dari sini terus masuk ke situ ya. Christ redeem us from the curse of the law. He became a curse for us. For it is written curse is everyone who hangs on a tree. Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Yesus not only dia carry your sin tapi dia carry your curse. Dia ambil kutuk saudara dia harus angkut kutuk saudara agar saudara tidak ter kutuk. So that's the that's the concept saudara oke. That's the that's the gift yang Tuhan berikan. Amen. Tapi saudara I wanna show you one verse yang jarang saudara kita 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 pelajari bersama next. Bukan hanya saudara Tuhan angkat dosa bukan hanya Tuhan angkat kutuk tapi surely he has born dia mengangkat our grief rasa sedih kita and carried our sorrows mengangkat kesedihan dan rasa sakit kita saudara Amen. Jadi Yesus ternyata bukan hanya mati untuk dosa saudara bukan hanya Yesus mati untuk kutuk yang saudara agar tidak perlu hidup di bawah kutuk tapi Yesus juga mati untuk angkut kesedihan saudara untuk angkut kesialan untuk angkut rasa sakit tadi semua negative emotion yang masuk itu Tuhan juga angkut saudara Jesus paid not only for your eternal life Jesus paid not only to guarantee your blessing instead of curse Jesus also paid and bought the prosperity of your soul dia beli saudara kesehatan jiwa saudara dia angkut the sorrow agar saudara gak harus hidup sorrowful dia angkut kenapa Yesus pada saat itu dia angkat salib di tengah jalan dia harus saudara ingat Yesus gak kuat angkat salibnya tau gak kenapa Yesus harus kehabisan tenaga kenapa agar apa agar saudara tidak pernah kehabisan tenaga di dalam hidup bahwa tenaga Tuhan akan dia curahkan kepadamu so whatever Jesus experience at the cross is so that he can exchange something better for you in the name of Jesus mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan haleluya saya mulai excited sendiri nih kayaknya amen boleh temani saya amen oleh karena itu di Yohannes 19 saudara Yohannes 19 ayat yang ke 23 and this is Easter saudara sesudah prajurit itu menyalipkan Yesus mereka mengambil pakaiannya it's the outer garment lalu membagi menjadi empat bagian untuk tiap-tiap prajurit satu bagian lalu mereka juga ambil jubahnya di dalam bahasa aslinya dan di dalam terjemahan bahasa Inggris saudara is the under garment mereka ambil jubahnya itu gak berjahit atas sampai bawah hanya satu tenunan saudara Yesus ditelanjangi outer garmentnya dan under garmentnya diambil agar Yesus telanjang dan malu di atas kayu salib kenapa you know why next you remember this karena ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini aku jadi takut kenapa karena aku telanjang kata Adam aku takutnya karena aku telanjang oleh karena itu Yesus telanjang di atas kayu salib dia mengambil rasa malu dia was being shameful dibuat kehidupannya memalukan agar apa agar saudara dan saya tidak perlu lagi hidup dalam malu akan Tuhan saudara gak perlu dosa terus malu gak berani sembunyi dari Tuhan you sin come to church straight away it's okay saudara not that I say we should sin no but I want you to know bahwa even if you sin you can come dan tanpa rasa malu saudara amen why karena Yesus sudah ditelanjangi dia udah dipermalukan agar saudara gak usah lagi mengalami shame di dalam kehidupan saudara gak usah hidup in shame saudara he has paid it all in the name of Jesus so even when I sin I know that it is not good tapi saya gak perlu sembunyi saya bisa datang sama Tuhan right the second after I sin I can come to God and say God I sin nah walaupun saya telanjang saya gak malu karena Yesus sudah dipermalukan death dari jiwaku diambil karena rasa malu itu digantikan dengan rasa kedekatan dengan Tuhan saudara saudara harus tahu satu hal bahwa there is nothing hidden for God gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan tapi tanpa apapun yang tersembunyi itu semua yang Tuhan lihat kamu bisa hidup dengan confident dengan sebuah keburukan dengan sebuah rasa iri hati dengan sebuah comparison dengan semua anger dengan sebuah semua rasa yang buruk di hati saudara bisa hidup dengan tenang karena Yesus tahu semua dan Yesus masih sayang sama kamu Yesus mati untuk kamu waktu kamu jealous dengan orang Yesus mati untuk kamu waktu kamu marah sama orang tua kamu Yesus mati untuk kamu waktu kamu ada perasaan mau menghancurkan relationship Jesus died for you not after you change but before oleh karena itu Yesus dipakaikan mahkota duri next pilatus ambil Yesus suruh orang sesah Yesus prajurit menganyam 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 sebuah mahkota duri a crown of thorns dan taruh di atas kepalanya tahu gak kenapa Yesus harus pakai a crown of thorns next karena thorns semak duri akan dihasilkan oleh bumi karena kutuk itu kelelahan di jiwamu tuh lahir karena Tuhan bilang semak duri yang akan lahir kenapa kamu sering berasa kayak kerja gak selesai-selesai kamu berasa ini ngurusin suatu susah payah di jiwa tuh berat gitu kenapa karena ini karena Tuhan bilang thorns shall be born unto you tapi sekarang gak perlu lagi Mariana karena Yesus ambil duri itu yang harusnya untuk kamu dia pakai di atas kepalanya for you no longer thorns for you good fruits for him thorns on his head saudara dia pakai semak duri itu di kepalanya agar dia bisa bebaskan saudara dari the tired soul kerja mau buah dapatnya semak duri capek mengharapi A dapatnya B mending dapatnya B mengharapin A dapatnya minus A tired soul lelah menanti gak nyampe-nyampe tunggu season dapet satu season bukannya dapet yang bagus malah dapet duri it's all the tiredness Yesus bilang no more I took the thorns lalu ditaruh di kepala dia hallelujah agar saudara gak usah hidup kelelahan agar saudara gak usah hidup kecapean agar saudara gak usah hidup dengan beban yang terlalu berat agar saudara bisa gantikan that soul and negative and unhealthy emotion dengan pengertian bahwa the Lord favors you bahwa Tuhan pasti kasih buah kalau kamu tanam Tuhan pasti bantu kamu bahwa langit gak akan jadi tembaga tanah gak akan hanya mengeluarkan duri buat kamu it's no longer your thorns it's his to wear amen so you can be free you can be restful in God things going to go well with your life because he bought it for you in Jesus name saat ini kalau ada saudara lihat kayak tanam A gak keluar it is not because the ground is cursed anymore udah dibayar one closed door means another better door is open for you saudara amen receive that in Jesus name tapi bukan cuman itu saudara di taman Getsemani Jesus sangat ketakutan next ia sangat ketakutan saudara kenapa karena manusia takut pertama kali mereka ketemu Tuhan mereka takut dulu waktu habis berdosa saudara lalu dia makin bersungguh-sungguh berdoa lalu his sweat peluhnya menjadi titik-titik yang bertetesan seperti darah ke tanah tau gak kenapa Yesus harus berkeringat kalau saya karena kotbah tapi kalau Yesus berkeringat dengan darah you know why karena Tuhan berjanji when you will surely die dia bilang begini next by the sweat of your face you shall eat bread tapi karena Yesus berkeringat dan keringatnya tercampur dengan darah and his blood always redeems jadi saudara now if you sweat it is no longer a painful sweat it is because you went to the gym it's no longer painful dulu Tuhan janji it will be painful sweat kamu makan roti aja rasanya ampun deh kerja begini banget makanya ada kata banting tulang ya kan jadi kalau kerja tuh banting tulang berat banget hidup kalau di bahasa Inggrisnya you break your back to eat you break your back sampai you harus hancurin diri you kenapa? karena memang Tuhan bilang by the sweat of your face tapi for you saudara gak perlu berbeban berat gak perlu lagi diet seperti itu kenapa? karena Tuhan bilang bahwa his sweat menjadi seperti titik darah saudara dia berkeringat dan dia redeem you from that sweat from that tiredness from that heavy burden dia ambil dan dia gantikan dengan ease in your heart dengan hati yang tenang jiwa yang ringan saudara saudara boleh kerja banget tapi kerja banyak tapi jiwanya ringan saudara ini se joyful joyful work saudara amen saudara kenapa darahnya saudara bertetesan ke tanah karena di taman Eden Tuhan berkata curse be the ground tapi di taman Getsemani darah tumpah ke taman Getsemani dia bilang bless be the ground from now on I redeem this ground from every curse the ground that you are standing upon is favored ground not cursed ground so you can live with joy and with peace saudara amen amen are you getting something boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan there's so many things saudara tapi thank God it's a month of month of Easter so we can discuss so many things saudara tapi yang terakhir saya mau kasih lihat ini saudara di taman Getsemani katanya kepada murid-muridnya hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya my soul is exceedingly sorrowful even unto death Yesus tuh sedihnya takutnya sampai mau mati saudara sangat sedih kenapa next you saw this before because curse be the ground for your sake you shall be sorrowful in sorrow kamu akan rasa sedih rasa susah itu akan jadi makananmu sehari-hari sampai Yesus yang menjadi sedih dia bilang saya yang sangat sedih agar saudara gak perlu hidup lagi dengan haleluya saudara gak perlu hidup lagi sendirian amen married tahun depan in the name of Jesus amen 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 you shall be sorrowful no more oh Jesus love you so much dia angkut semua all this negative emotion dia angkat semua all the sorrow all the hurt all the pain saya dulu sering ditanya kenapa usually non-believers suka tanya gini kan kenapa kalau memang Yesus harus mati kenapa gak langsung mati aja kenapa harus disalib kalau dia bayar kehidupanmu dengan kematian ya dia mati aja langsung gak usah kenapa harus laluin all the drama kenapa karena Yesus bukan hanya mati untuk beli kehidupan kekekalan kamu Yesus menjalani setiap step ini karena dia harus menebus kamu dari setiap buah kematian dia harus berkeringat karena ada kutuk yang mengatakan kau akan berkeringat dan kelelahan dalam kehidupanmu oleh karena itu dia harus berkeringat darah he cannot just die you know why because he has to feel and carry your curse carry your sorrow carry your grief carry your pain carry your weakness kenapa Yesus jatuh di tengah jalan gak bisa lagi dia angkat salibnya karena dia harus jadi sangat lemah tanpa bantuan Tuhan agar apa agar ketika kita lemah kamu guarantee ada bantuan dari Tuhan karena Tuhan gak lagi menjauh dari kamu dia mendekat dan dia bilang let me pick that up for you hallelujah so Jesus did not die straight away and he had to go through every emotional agony kenapa karena Jesus paid not only for your eternal life but Jesus paid for your soul prosperity oleh karena itu hari ini if you are depressed if you pray to God God will definitely lift up your depression it might take it might take time tapi it is yours saudara punya hak punya hak yang udah dibeli sama Yesus you have the right to be joyful you have the right to be peaceful you have the right to have a mental health you have the right to not be depressed you have the right to a winning and victorious life it is yours in the name of Jesus you shall reign in life surely he has borne our grief surely he has carried our sorrow now you understand he carried all this so that your soul prosper amen so that your soul di minggu pertama ini before we have all the practicality and walking in soul prosperity I want you to first understand the foundation of your soul prosperity bahwa when Jesus paid it he paid not only for the eternal soul but he paid for your sweat he paid for that heavy burden he carried it that sorrow that pain that anger waktu Yesus di atas kayu salib people pain him menyakiti dia lalu dia bilang forgive them he carry your anger he carry all the pain tapi dia bilang I forgive I forgive in the name of Jesus saya boleh minta Nia dan kawan-kawan Nia dan trio quek-quek ini nama nama band mereka trio quek-quek boleh maju ke depan amen 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 karena satu orang kematian berkuasa tapi karena satu orang juga engkau akan berkuasa di dalam kehidupan engkau gak akan selamanya hidup di dalam depresi if you keep listening and receiving from the Lord you are bound to not have depression saudara gak akan selamanya hidup kelelahan saya dulu hidupnya selalu kelelahan di jiwa selalu rasa malu terhadap Tuhan selalu berasa gak layak kepada Tuhan seven years saya dengarkan message seperti ini saya mulai merasa ringan jiwanya I don't feel guilty so much saya gak selalu merasa bersalah merasa gak layak capek tapi I start possessing bahwa Yesus beli bukan cuman my eternal soul tapi the prosperity of my emotions it is ours in the name of Jesus hallelujah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati